Selain membeli barang dari online shop seperti Tokopedia ini, saya juga kadang memanfaatkan fitur toko untuk menjual barang di sana. Nantinya setelah ada pemesan lalu paket kita kirim dan dikonfirmasi oleh pembeli atau maksimal 2x24 jam setelah paketan diterima, maka dana akan otomatis diteruskan ke saldo Tokopedia kita. Pendapat pribadi saya, platform seperti ini sangat-sangat mengudahkan ketimbang menjual barang di jaman kaskus dulu, baru disuntul sudah tenggelam oleh bot. Namun baru-baru ini saya baru tahu kalau sepertinya ada kebijakan baru setelah ufo menggantikan toko case Tokopedia dahulu yang dibekukan oleh BI. Dana penjualan ini sekarang hanya bisa digunakan kembali untuk membeli iklan seperti top ads ataupun gold merchant. Jadi walaupun dananya sedikit, saya rasa nggak ada alasan lagi untuk menyimpan dana saya di sana. Untuk menarik dana ke rekening bank lewat saldo Tokopedia itu terbilang gampang prosesnya. Di sini saya menggunakan desktop ya. Kalau pakai HP mungkin saja ada sedikit perbedaan. Yang pertama tentu saja login terlebih dahulu. Apakah menggunakan akun Google, nomor HP atau metode lainnya. Setelah berhasil login di sidebar kiri, klik pada nilai saldo, klik-klik sound effect. Berikutnya akan tampil detail saldo yang ada. Saldo refund ini adalah saldo dari transaksi pembayaran yang gagal, kelebihan bayar ataupun penjualan produk seperti reksadana dan semacamnya. Saldo jenis ini bisa digunakan kembali untuk transaksi regular lainnya. Dan yang kedua adalah saldo income atau penghasilan. Ini adalah jenis saldo yang saya miliki saat ini. Di sini juga terdapat ketentuan untuk penarikan saldo seperti jumlah minimal penarikan, saldo biaya, dan waktu prosesnya. Minimal untuk BCA, BNI, BRI, Mandiri itu Rp10.000. Kalau bank lain minimal Rp50.000. Lalu ada keterangan biaya admin, tentu saja BRI, tidak mengherankan lagi bank yang satu ini bahkan transfer sesamapun kena biaya, katanya sih demi kualitas pelayanan. Lanjut tekan tarik dana, dan pilih sumber dana yang mau ditarik ke rekening. Kalau saya ini cuma tersedia saldo penghasilannya. Saya tarik semua, bisa juga sesuai keinginan di atas ketentuan saldo minimal tentunya. Nah di sini karena dulunya saya pernah narik, maka rekening saya sudah tersimpan. Kalau belum ya kosong, tinggal register dulu rekening bank tujuan transfer. Caranya tambah rekening, lalu akan muncul drop down list bank yang bisa dipilih. Di sini banyak sekali, tinggal diklik saja nama banknya di kolom pencarian, lalu masukkan nomor rekeningnya. Tentu kemudian akan dimintai OTP dan password untuk pengamanan akun. Jika penambahan rekening sukses, maka bisa langsung ke proses semula seperti tadi. Tekan tarik saldo, jumlah dan nama bank tujuan transfer, lalu masukkan password dan permintaan penarikan akan dieksekusi. Namun ini masih perintah ya, belum tentu sukses. Untuk melihat rincian bisa dilihat melalui email yang dikirimkan. Kalau di kasus saya ini, prosesnya real time, langsung masuk. Bisa saja tiba-tiba ada kendalaan lain, mungkin saldo umum berpotensi bermasalah. Semoga info ini berguna, subscribe ke channel Run Vlog untuk mendapat info lainnya. Terima kasih.